Halo Kakak Sode Halo Faiz, Halo Tribuners Kembali kita bertemu Pembelasan Tribun Timur Untuk halaman PSM Kenapa ini Faiz? Ada apa Dengan PSM hari ini Nah ini sekarang Kemarin Senin 29 Januari 2024 Kurang 6 hari lagi Untuk laga Perdana PSM Pas Kalibur jadi kompetisi Kita tahu bahwa Mereka akan bertemu dengan Persita Tanggerang di Stadion Batakan Kalimantan Timur pada minggu 4 Februari Menurutkan Nah dalam hal ini Kita mulai mengulas persiapan Serta bagaimana sejarah Pertemuan dari kedua tim Nah dari sejauh ini Pertemuan PSM dan Persita Di lima laga terakhir Khususnya di Liga 1 ini PSM tentu lebih dominan Nah catatannya dari lima laga itu PSM mengantongi tiga kemenangan Hanya satu kali kalah Dan satu pertandingan lainnya Berakhir imbang Dan kosong-kosong Nah catatan yang Superior ini Atas Persita ini Harus patut Dipertahankan Ketika bermain di Batakan Meskipun mungkin Secara Nemo supporter Antara Batakan dan Stadion BGHB Pare-Pare Tidak sama Namun Kita tetap berharap Bahwa MR Pancelis Tetap bisa meraih Poin penuh Dan bisa Merangsat Ke papan atas ke semen Karena Bisa dibilang Untuk persiapan mereka Juga Bisa dibilang Kurang Kurang daripada Persita Ketika di bandingkan Mereka baru latihan 18 Januari Kemudian Squad Sekarang Secara bertahan Mulai lengkap Pemenasi yang sudah lengkap Semua Terakhir kemarin Ada Yuran Ferdandes Yang sudah gabung latihan Sisa Yaakob Yang belum gabung Selepas membela timnas Di Piala Asia Setelah gugur Lawan Australia Kemudian Sedangkan Persita ini Dalam hal Sangat siap Mereka Baru saja Menjalani Dua Lagak uji coba Demi Melawan PSM ini Pertama Melawan Klub Amatir Terakhir ini Terbaru pada Irpatan lalu Melawan Persija Jakarta Dan Mereka berhasil Merah hasil Imbak Nah Ini menunjukkan Bahwa Persita ini Sangat siap Karena Di uji coba Kemarin itu Mereka sempat Tertinggal 2-0 Kemudian berhasil Menyamakan Di babak Kedua Tentu Kita sangat Tunggu Bagaimana Performa PSM Di Sebelah Selaga Sisa Apakah Mampu Naik ke Papan Atas Kelas Sama Semasa Ya Getask Che